Kini perusahaan dan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan. Karena itu, ESG menjadi sangat penting. Lalu, apa itu ESG? ESG merupakan kerangka kerja bagi perusahaan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Selamat datang dalam kisah tentang ESG. Kita awali dengan pilar lingkungan, tentang bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap bumi dan alam sekitar. Bagaimana upaya untuk terus menjaga keanekaragaman hayati, menjalankan praktik ekonomi sirkular, dan menggunakan energi terbarukan. Lalu, pada pilar sosial, kita bicara soal dampak dari interaksi perusahaan dengan karyawan dan masyarakat. Seperti upaya perusahaan mendengarkan aspirasi, menciptakan inklusivitas di lingkungan kerja, serta membuka peluang bagi talenta baru. Juga bagaimana perusahaan dapat berperan di masyarakat dengan memberdayakan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembinaan UMKM untuk mendukung terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan. Dan pilar tata kelola perusahaan adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan dijalankan untuk menjaga integritas dan kredibilitas dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis berdasarkan praktik manajemen risiko. Inilah ESG, sebuah langkah demi keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga eksistensi dunia beserta masyarakatnya. Untuk penuju budaya dan kehidupan yang lebih baik di masa depan.